Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur Saya kali ini akan kembali mengupdate anggur haro saya Yang tempoh hari saya pangkas pembuahan dan menghasilkan 6 kluster bunga Tempoh hari sudah menghasilkan 6 kluster bunga terakhir itu Kalau tidak salah saya syuting sekitar 1,5 bulan yang lalu Berarti sekarang buah anggur harol ini Kita lihat disini ya Disini ada lagi 4 lagi ya Ini sudah berumur sekitar 64 atau 65 hari setelah pangkas Kendalanya sekarang adalah ya Walaupun ini sudah saya Lakukan penjarangan berkali-kali Tapi tetap aja dia Pecah-pecah ya Karena masih terlalu lapat dan faktor Musim hujan yang terus-menerus Nah Kita lihat disini ya Ini buah Pecah ya Tuh Ya Buah pecah Ini anggur berumur kayak kira 64 atau 65 hari Berarti ini masih Satu bulan lagi sebelum panen Jadi ini sudah dua kali saya lakukan penjarangan atau seleksi buah ya Tapi masih tetap terlalu rapat dan pecah-pecah ya Jadi saya akan kurangin lagi ya Nah ya Tuh ya Jadi yang kita buang adalah Buah-buah yang jelek Karena pecah atau Burik Ya Kita pilih ya Lebih baik kita punya buah sedikit Setiap tandannya Tapi Bagus Daripada banyak Tapi jelek Jadi kita buangin aja Ya Idealnya kita menggunakan gunting kecil Yang ujungnya tajam seperti ini Ya Jadi jangan dengan tangan Karena kalau kena dengan tangan Kadang-kadang Masih ada sisa-sisa Pecahan dari Anggur Ini semua yang pecah Saya buang ya Kenapa ini terjadi pecah-pecah Ya karena Hujan terus ya Hujan terus Jadi faktor walaupun ini sudah saya semprot dengan menggunakan Fungisida sekalipun ya Tetap masih pecah ya Jadi ya harus Nah ini ya Setelah seperti ini ya Lebih renggang Lihatannya Dia akan lebih bagus ya Ini saya gunting lagi di sebelah ya Kita lihat ya Ini lebih rapat lagi ya Ini ada yang pecah lagi Dia berdesahkan dan Pecah ya Terima kasih telah menonton! jadi jangan sayang membuang anggur yang jelek buah anggur yang jelek lebih baik kita buang kenapa harus kita buang karena kalau kita gak buang dia masih akan terus menyerap nutrisi sehingga mengganggu pertumbuhan dari buah anggur yang lain yang seharusnya bisa lebih besar ini contoh adalah dua dompol atau dua tandan yang sudah saya jarangkan menjadi lebih lega dan mudah-mudahan masih bisa bertambah besar lagi disini masih ada tiga lagi ini akan saya jarangkan juga akan saya buang buah-buah yang jelek dan kecil ya jadi yang kita pilih adalah buah-buah yang lebih kecil atau lebih jelek ya jadi ini video saya hentikan dulu nanti saya sambung lagi dengan ketika sudah selesai supaya tidak terlalu panjang waktunya nah ini ya ini tadi sudah saya lakukan penjarangan saya buang kira-kira sekitar 30% ya disini juga ya ini sudah saya jarangkan ya jadi sekarang gak berdempetan gak terlalu berdempetan lagi ya hasilnya nah kita harapkan nanti buah ini masih bisa bertumbuh menjadi lebih besar lagi karena masih ada waktu satu bulan sebelum panen ya jadi daripada kita membiarkan buah yang kecil-kecil nanti berjempet-jempet terus semakin banyak yang pecah lebih baik kita buang-buang aja semua bunganya punya buah anggur sedikit tapi lebih bagus kualitasnya lebih menyenangkan daripada kita punya anggur yang buah yang bertumbuh-tempetan tapi banyak yang kecil dan banyak yang pecah ya jadi faktor pecahnya buah anggur itu itu banyak diantaranya adalah karena udara terlalu lembab hujan terus-menerus ya dan jamur ya ini sudah saya lakukan penyemprotan ya anti jamur di pohon ini ataupun buah anggur ini ya seminggu sekali tapi jamurnya tetap pasti ada sisa-sisa sedikit-sedikit di daun dimana ya mas Dian di buah ya jadi karena itu kita harus rajin mengontrol Alhamdulillah disini tangkai buah bersih ya gak ada kelihatan berjamur ya ini tangkai buahnya lumayan bersih ya biasanya kalau sudah parah jamurnya tangkai dari buah ini putih-putih semua ya semuanya putih-putih dan berjamur ini tangkainya mulus ya hanya sedikit ada bercak-bercak di buahnya masih sisa kita lihat nanti kira-kira dua minggu lagi apakah ini masih harus dibuang lagi atau kita tinggal tunggu aja sampai panen satu bulan lagi nah buat teman-teman pencinta tanaman anggur jadi penjarangan atau seleksi buah anggur ini dilakukan banyak faktor ya yang kita apa namanya yang menyebabkan kita membuang sebagian buah anggur ini pertama mencegah anggur berdempet-dempetan ya sehingga jamur makin subur tumbuh mencegah buah anggur makin banyak yang pecah karena mereka saling berdempet-dempet satu sama lain dan juga kita mengharapkan buahnya bisa menjadi sedikit lebih besar lagi karena dengan buahnya jarang dia punya space untuk menjadi lebih besar dan nutrisi jadinya bisa lebih banyak diserap oleh buah-buahnya yang sekarang sudah menjadi lebih sedikit daripada buahnya yang banyak jadi otomatis penjarangan ini kita harus wajib lakukan untuk hampir semua jenis buah anggur tau di negara-negara seperti di Jepang mereka itu malah mentargetkan satu tandan buah anggur itu gak akan lebih biasanya dari 40 butir buah anggur ini supaya buah anggur itu menjadi besar-besar ya nah disini kita gak menghitung berapa butir ya karena anggur harol ini kebetulan kan emang buahnya tidak terlalu besar ya tapi masih bisa sedikit lebih besar dari ini ya seharusnya ya ini sekarang masih agak kecil-kecil ya oke mudah-mudahan dengan penjarangan ini kita bisa mendapatkan buah dengan kualitas yang lebih baik sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.